Kita ke informasi lainnya, perhatian investor dan pengambil kebijakan keuangan sepekan terakhir masih tertuju soal virus corona di China yang kini dinamai WHO sebagai virus COVID-19. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve memantau kemungkinan dampak berantai terhadap ekonomi global dan Amerika Serikat secara umum sebenarnya sudah membaik. Selama dua hari pada pekan lalu perhatian investor tertuju ke gedung kapital tempat berlangsungnya dengan pendapat DPR lalu Senat menghadirkan Kepala Bank Sentral atau Federal Reserve, Jerome Powell. Menurut Powell, tak ada perubahan suku bungacuan, meski The Fed siap bertindak bila terjadi goncangan atau perlambatan signifikan. Investor umumnya memprediksi tidak akan terjadi perubahan signifikan terhadap kebijakan fiskal The Fed, apalagi setelah Bank Sentral menurunkan suku bungacuan sebanyak tiga kali pada tahun lalu. Hanya saja investor ingin mencermati apa yang akan dilakukan The Fed bila virus corona mulai berdampak terhadap ekonomi global, apalagi ekonomi Amerika. Dampak ini bisa mulai terlihat dengan kembali dibukanya kegiatan usaha di Tiongkok setelah libur Imlek diperpanjang akibat virus yang kini dinamakan COVID-19 tersebut. Saya rasa itu akan mempunyai masa untuk membuat kebijakan kini, atau dua kali, untuk menyebabkan kembali dari kebunan kebunan. Sementara untuk membuat kebunan dan juga beberapa kebunan teknologi. So I think the first half will create some kind of pressure to those companies, not only Chinese companies, but also like Asia companies and also like in the U.S. Because as I said, the supply chain will create some kind of pressure. The global economy remains a big question mark right now. Obviously, we thought that to some degree the worst of the U.S.-China trade issue had been behind us as we had signed the phase one trade agreement. But now with the emergence of the coronavirus, the extent of impact on not only the Asian economy, but the global economy and perhaps even the U.S. economy is something that will continue to monitor. Akibat kekhawatiran soal virus COVID-19, pameran akbar teknologi seluler Mobile World Congress di Barcelona dibatalkan karena banyaknya perusahaan yang urung datang. Pembatalan ini dan juga gangguan terhadap jalur pasokan elektronik dipastikan menunda pengembangan teknologi seluler 5G. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.